assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo ketemu lagi dengan saya Pak Eko ya seperti biasa saya akan berbagi tip lagi yaitu tele lagi dengan kalian semua baik ya kita langsung aja ya apa sih yang akan saya berikan untuk video kali ini kadang-kadang kita punya suatu akses poinnya sekolah misalkan sepertinya Oh poinnya mau kita jadikan akses poinnya mau kita taruh di tempat yang memang agak sedikit susah yang jauh dari sumber power ya jadi apakah kita mau menarik kabel power ke posisi tersebut atau tidak perlu ya mungkin kalau yang belum tahu itu biasanya Wah menarik kabel power ke atas misalkan nah ditaruh di bagian yang tidak ada powernya di atas itu menarik kabel power padahal ya seperti sebelumnya saya pernah memberikan tutorial tentang krimping konektor kabel power atau power itu bisa kita lakukan melalui kabel ethernet ya atau kabel UTP itu di pin yang tidak terpakai ya jadi pin 45 dan 78 Nah biasanya perangkat-perangkat outdoor itu sudah ya sudah memanfaatkan itu ya itu yang paling sederhana dia menggunakan 45 dan 78 ya ada sih dan si POE yang lain ya ada beberapa jenis POE yang lain nah kalau perangkat seperti ini mungkin anda bingung ya bagaimana sih caranya untuk supaya dia itu bisa dialiri apa namanya bisa mendapatkan power melalui kabel UTP karena ini bukan perangkat yang super POE nah itu yang yang jadi pertanyaan ya kalau perangkat-perangkat order yang misalkan ini saya punya LDF-LDF ini sudah support PLF-5 untuk lain ini sudah punya POS fiternya ini nggak perlu kita modif karena sudah bawaannya ini kalau kita kasih dia itu power kemudian misalkan misalkan saya colokin ke adaptornya ya POS fiternya kemudian di POS fiternya ini kita colokin ke kabel nah kalau ini kalau untuk perangkat order jadi kalau perangkat order itu mudah ya eh Anda sudah 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 bisa langsung nyala ya tambah kita menarik perlu menarik kabel pola nah kalau yang perangkat yang seperti tadi ini gimana ya ini sebenarnya ada cara mudah ada cara yang sedikit murah juga ya kalau yang mudah Anda beli aja yang namanya kabel POE ini ada ada dua ada dua jadi ada sepasang yang satu ini kita sebut POE injektor yang satunya lagi PO speater jadi kalau injektor dia power masuk kemudian nanti power akan lewat ke kabel jadi nanti kabel yang akan naik ke atas kita masukkan aja ke sini ya nanti powernya masuk ke sini jadi sudah saya siapkan adaptornya ya saya masukkan ke sini ini masukkan ke POE injektornya jadi sepasang ini kita pakai semua ya hari ini nggak mungkin bisa langsung dicolok ya kalau ini langsung kayak gini enggak jadi gak mau nyala ya Cuali nanti kita kita ubah ya kalau kayak totaling itu di dalamnya bisa kita ada 8 pin jadi di dalamnya bisa kita modif yang mungkin di video yang lain waktu lah nanti kita coba modif POE ini jadi nanti nggak perlu lagi namanya PO injektor jadi kalau misalkan teman-teman teman-teman mau mudah itu ya pakai PO injektor itu yang paling mudah dan mungkin lebih Anda tidak perlu bongkar apa lagi yang nggak bisa nyuler yang yang tidak mengerti tentang soleh menyuler mungkin yang paling mudah pakai HP ini Oke kalau kita colok dari powernya ke sini itu akan panah-panahnya yang nyala ini untuk misalkan ke kekuatan atau kepo langnya ya ini belum ada datanya ya karena yang ujung satunya juga yang harus mensualitas sumber data yang lain ke switch atau ke router oke ya ini yang cara yang gampang ya Anda tinggal beli alatnya biasanya sih kalau orang-orang yang berpikir wah lumayan harganya juga ya harganya ya padahal sih murah ya ini harganya sih paling Rp15.000 ya satu satu set ini tuh Rp15.000 Rp20.000 ya tergantung di lapak mana yang ada beli tergantung siapa yang jual ya si rata-rata sih Rp15.000 atau Rp20.000 sepasang ini nah bagaimana kalau Anda ingin ngirit ya itu itu biasanya sih kalau apa namanya pengusaha Rp3.000 yang pemula ya mungkin sama seperti kayak saya dulu ya itu pengen ngirit jadi eh ini kita mau dikaji ya ya lumayan lah Rp15.000 kalau kita dikalikan misalkan dengan ada misalkan 100 pelanggan aja pakai begini semua mungkin ya lumayan bukan pelanggan ya maksudnya kalau kita punya akses coin misalkan untuk hotspot kita taruh di titik-titik yang sangat banyak gitu kan butuh ini lumayan banyak ya 10 aja udah 100.000 ya seperti itu nah ini Anda bisa modif kabelnya saja jadi nggak perlu apa namanya beli jadi kalau secara sederhananya Anda tinggal modif ya seperti ini oke mungkin kita coba ya gimana sih untuk memodifikasi ini dan saya siapkan untuk canggih ya nanti kita akan belah kita ambil kabel 45 dan 78 oke ya kita belah ya kita belah ini kabel jadi nggak usah sayang ya kita belah aja ya kalau mau ngerti kalau belum tertumpas kita ambil kabel yang memang nggak dipakai ya tidak untuk data ya itu ada kabel coklat dan biru ya kita dapat putih coklat dan biru dan biru putih ya ini ya oke kita potong ya boleh pakai bunting agak tarik agak panjang biar ya udah untuk yang punya kita sambung ya ini kita kupas dulu ini kita sambungan dengan adaptornya adaptor ini kita gak usah sayang-sayang potong aja ini dipotong untuk pisah ini untuk ujung didekat router ini ujung didekat sumber power jadi gak usah sayang potong aja potong ya gampang kalau misalnya mau kita pakai sambungin lagi gak apa-apa paling ada sambungan sedikit yang penting kita isolasi lagi yang lagi aku pas dulu nah ini ada mungkin ada bisa lihat ya ada yang strip strip-strip ini biasanya untuk plus ya mungkin kalau gak kelihatan intinya dia ada strip putihnya itu biasanya untuk plus mungkin misalnya sambungan ke yang warna biru putih dan biru ya kita sambungkan sambungkan yang tidak ada strip-strip kita sambungan dengan yang coklat putih pintir-pintir oh iya ini dua-duanya harus kita pakai karena kalau cuma kita satu pakai pakai satu kabel aja biasanya powernya itu sampai ke ujung itu kurang bagus saya pernah coba satu aja itu gak bisa gedip-gedip kalau jarak yang jauh mungkin kalau jarak yang pendek gak jadi masalah tapi kalau jarak jauh dia susah untuk connect kalau kabelnya panjang nah ini kalau sudah lebih baik kita isolasi supaya nanti gak konser isolasi tutup dulu dengan isolasi kemudian yang di ujung ini nanti kita sambungkan ya dengan ujung dari kabel yang satunya lagi aku pas dulu ya untuk sumber power adapternya kita kupas juga oke yang ini ya kita kupas juga disolder itu lebih bagus ya kalau ini kan saya berikan contoh yang cepat aja ya kalau kondisi di lapangan kadang kita gak bawa solder jadi biasanya seperti ini aja gak perlu pakai solder juga sebenarnya aman-aman aja ya oke kabel biru dan kabel coklat ya kita potong lalu putih biru coklat putih coklat ya kita sambungan lagi jangan sampai nanti sambungannya juga ketuker ya yang plus ke biru putih yang min ke coklat coklat putih ya jangan sampai ketuker ini kita kopas semua jadi kita pakai semua kabel 4 kabel yang kita terpakai oke kita sambungkan dengan ini power adapternya yang plus ada tanda strip putihnya ada tanda strip putihnya yang plus itu sambungan dengan yang warna biru kemudian yang min ke biru coklat putih coklat gimana kalau kabel yang warnanya merah dengan putih biasanya merah plus putih itu min biasanya kalau ini kebetulan hitam semua kita ditamankan lagi dengan isolasi dengan isolasi ya isolasi oke kalau mau dirapikan kita rapikan aja misalkan ini kok cari banget ya rapikan aja sekalian isolasi semua seperti ini dirapikan ya ini contoh kalau kita mau rapikan sekali biar nanti nggak apa namanya kelihatan jelek lah ya yang lumayan rapi ya oke yang ini juga sama kita rapikan lagi oke 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 teman-teman ya Ini sudah lumayan rapi ya Ini bagian pangkalnya Ini bagian ujungnya Oke kita coba ya Apakah menyala atau tidak Kita colokkan ke sini Ini power sudah masuk Nah kita coba Jadi Ini kita coba tes nyala dulu Nah nyala teman-teman ya Ini kabelnya panjang ini lumayan ya Kabel 5 meteran lah Kira-kira Oke Jadi Mudah ya Mudah sekali kalau kita ingin Ngirit ya Ini datanya gimana Ya datanya sudah pasti bisa nyala ya Misalkan kita colok ke pop one Saya memberikan switch dulu ya Kita coba pakai switch Ini teman-teman ya Kita pakai switch Kita coba pakai switch Kita colokin Nah datanya masih bisa enggak ya Kita coba Ini kan tadi Simber power Ya dari sini Jadi datanya dari sini Ini switchnya mungkin belum nyala ya Oh sudah nyala Sudah saya colokin berarti ya tadi ya Jadi sudah saya colokin Datanya tetap nyala ya Ini lampu one nya juga nyala Karena kita colokin ke pop one Ya Jadi Lampu one nya juga sudah nyala Sudah nyala Oke Jadi Ini tinggal kita taruh Di posisi yang memang tidak ada Power Oke ya Demikian dia Tutorial ya Dari saya Mudah-mudahan Ini bermanfaat Buat Anda nantinya Yang memang Ingin ngirit Sebagai Misalkan baru mulai usaha Hotspot Pasang access point Dimana-mana Kemudian bingung Ya bagaimana sih Kok power nya Kita Dapat sumber dari mana Ya Ya itu tadi Dengan cara yang Mau cara yang Mudah Sedikit ada biaya Atau dengan cara yang Yang mudah juga Sebetulnya Tidak terlalu sulit Yang penting kita tahu ilmunya Dan ini ngirit biaya Yang paling ada Cukup ada Untuk isolasi aja Isolasi kan Tidak berapa Tidak seberapa Oke Demikian ya Tutorial dari saya Bagaimana kita Membuat suatu Poe sendiri Jadi Power over the internet nya Dengan memanfaatkan Kabel Atau pin 45 dan 78 yang tidak terpakai Yaitu kabel Biasanya Kabel warna Coklat putih Dan putih Sorry Coklat putih dan coklat Dan kemudian Biru putih dan putih Demikian Jika anda Apa namanya Ingin bertanya Silahkan komentar Di Bawah ya Kemudian Kalau Anda ingin Saya terus bisa berlanjut Dan channel ini maju Ya Saya minta untuk Subscribe Like Dan Apabila ini anda Teman-teman yang ingin tahu Silahkan di share ya Baik terima kasih Untuk Video kali ini Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih